Intro Pemirsa pelayan sim keliling di wilayah hukum Polda Bali baru mampu melayani 6 wilayah pores saja. Sedangkan 4 pores lainnya masih menunggu pendistribusian mobil dari Mabes Polri. Hal itu disampaikan kasih Sip Subit Regi dan Dirlantas Polda Bali, Kompol Niluh Putu Sugiyartini di Mabes Polri. Kompol Niluh Putu Sugiyartini mengatakan saat ini baru tersedia kendaraan sim keliling untuk pores Jemberana, Buleleng, Badung, Giyanyar, Pores Taden Pasar, dan Dirlantas Polda Bali. Kendaraan sim keliling untuk pores Karangasem, Bangli, Gelungkung, dan Tabanan masih menunggu pendistribusian dari Mabes Polri. Sim keliling hanya melayani perpanjangan sim A, B, C, dan D saja. Sedangkan pembuatan sim baru harus dilakukan di kantor. Yang sudah memiliki kendaraan sim keliling untuk melayani masyarakat itu adalah Polres Jemberana, Polres Buleleng, Polres Badung, kemudian Polres Giyanyar, Polresta. Yang belum memiliki itu adalah wilayah Karangasem, Bangli, Gelungkung, Tabanan. Itu sedang kita upayakan. Mudah-mudahan di tahun ini akan didropping, akan didistribusikan dari Mabes Polri. Supaya kami jajaran Polda Bali ini masing-masing Polres mempunyai kendaraan sim keliling yang akan melayani masyarakat seluruh Bali khusus sim perpanjangan A, C, dan D. Sementara terkait jadwal dan tempat layanan sim keliling diberitahukan kepada masyarakat melalui petugas Babin Kamtimas yang ada di desa-desa maupun melalui media sosial. Layanan sim keliling setiap hari mampu melayani 30 pemohon sebab masih terkendala peralatan. Raisu Antara dan Indrawan balik.